Sederolun Polres Aceh Barat menangkap seorang warga berinisial Z, asal sebuah desa di Aceh Barat terkait dugaan kepemilikan 40 butir amunisi aktif. Mengungkapan kasus itu disampaikan Kapolres Aceh Barat, AKB Pira Denbobi, AP, dalam konferensi pers di Mapolres, Rabu kemarin. Sejumlah barang bukti yang disita turut diperlihatkan seperti amunisi, satu unit sepeda motor, bendera bintang bulan, serta kartu ATM. Kasus tersebut bermula saat pelaku ingin merampok seorang anggota polisi, sehingga sempat terjadi duel dan pelaku kabur, serta meninggalkan sejumlah barang bukti. Yang persangkutan melintas di jalan generasi, kemudian yang persangkutan dibuntuti oleh pelaku, yang pelaku ini kurang lebih 1 km dibuntutinnya. Dari 1.3 km, kemudian berhenti, kemudian terjadilah perdebatan sehingga mengakibatkan perkelahian. Pada saat perkelahian itu, yang persangkutan langsung kalah, pelaku kalah, sehingga pelakunya melarikan diri. Jadi yang tertinggal adalah sepeda motor. Yang tertinggal sepeda motor. Syukur Alhamdulillah, tadi pagi sekitar jam 6 pagi, pelaku bisa kita amankan. Saat ini pelaku belum bisa kita hadirkan di sini, karena masih dalam tahap pengembangan. Ada pun barang-barang yang ada di sini, ini adalah barang-barang hasil yang ada di dalam motor, motor pelaku yang mereka tinggalkan. Jadi untuk pelaku yang kita amankan memang sesuai identitas. Nama pelaku yang sebenarnya yang mana Pak? Berinisiat Z. Z Pak ya? Ya, itulah makanya kita masih mengembangkan, karena itu yang disampaikan tadi itu betul. Makanya kita masih mengembangkan, termasuk dari mana peluru ini berasal, kemudian magazin, kemudian ada sejumlah apa namanya, bacaan-bacaan. Dari Melabuh, Rizwan, Serambion TV.